Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah mendapat instruksi dari koordinator kegiatan, mereka mulai membersihkan saluran air, got, selokan, dan halaman rumah masing-masing. Semangat gotong royong yang tinggi tercermin dari kerja keras dan kekompakan warga dalam melakukan tugas bersama ini. Mereka memiliki harapan besar untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari penyakit. Langkah ini merupakan upaya konkret dari masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama. Kerja bakti ini juga menjadi bukti nyata betapa pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menjaga lingkungan. Selain itu, kesadaran akan bahaya DBD juga semakin meningkat di kalangan masyarakat yang tercermin dari partisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga semangat gotong royong ini tidak hanya berhenti pada satu kegiatan saja, melainkan menjadi kebiasaan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan yang bersih dan sehat dapat terus terjaga dan potensi penyebaran penyakit seperti DBD dapat diminimalisir. Ketua RW27 Budi Juanda mengatakan bahwa kerja bakti ini adalah langkah preventif kami setelah lebaran untuk mencegah penyebaran DBD dan cikungunya yang sedang marak. Budi Juanda juga berharap agar kegiatan ini menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk melakukan upaya serupa. Warga juga diberi saran untuk membersihkan lingkungan rumah masing-masing untuk mencegah genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Saat ini kita sedang melakukan aktivitas kerja wakti. Sesaat setelah mudik lebaran, banyak hal yang harus kita benahin. Salah satu ini untuk menghindari, menyebarnya, untuk mengantisipasi menyebarnya penyakit demam berdarah yang sekarang sedang menaik, mulai merebak. Insya Allah kami di lingkungan RW kami mulai dilakukan pembersihan. Mudah-mudahan RT yang lainnya, 1, 2, dan 3 juga bisa mengikuti. Insya Allah setelah ini kami akan mengadakan kerja wakti lagi di wilayah RT yang lain. Tujuan utamanya untuk menekan perkembangnya penyakit demam berdarah atau kunci kumunya. Saran saya kepada warga juga dalam hal ini, di samping sarana pasum ini, kami dari pengurus RW juga mengharap, saran kepada warganya, untuk bisa membersihkan di lingkungan rumahnya. Menghindari adanya genangan-genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk, terutama di tempat sampah, semangat gotong royong ini menjadi kunci dalam upaya mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan lingkungan. Mari bersama-sama menjaga kebersihan demi kesehatan kita dan generasi mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dede Rusdi mengabarkan.